Matius fasal yang ke 5 ayat yang ke 23 dan 24 Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau Engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau Tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu Kalau kita baca dalam Alkitab ini ditulis dengan tanda merah hatinya Yesus sendiri yang ngomong Jadi ketika kita mau berdoa menghadap Tuhan, melayani Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan Tapi ketika kita mendapatkan hati kita ini teringat sama seseorang yang mungkin pernah melukai Atau kita bikin salah, atau ada ganjelan, atau kita pernah kecewa, atau pernah kita kesel Itu harus beres dulu Jadi Tuhan itu sebenarnya tertarik Tuhan itu sebenarnya lebih tertarik dengan kondisi hati kita Isi hati kita daripada apa yang kita lakukan di luar Tuhan lebih tertarik dengan kondisi hati kita di hadapan dia, benar apa enggak Jangan-jangan kamu itu melakukan ibadah-ibadah yang kamu jalani secara fisik, secara harafiah Tetapi hati kita busuk, Tuhan enggak berkenan Tuhan mau adalah hati kita Makanya di Roma pasal yang ke-12 dijelaskan ibadah yang sejati adalah Mempersembahkan untuk kita, untuk kudus berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan Maksud kita meski jagain hati kita ini jangan sampai ada sesuatu yang ganjel dengan orang lain Ganjel dengan suami, ganjel dengan istri, dengan anak, dengan bos, dengan bawahan, dengan pembantu, dengan sopir Dengan pemimpin kita, atau dengan siapapun juga itu enggak ada Kita harus benar-benar jagain hati kita ini plong, bersih Transmaran di hadapan Tuhan Kalau kita waktu berdoa nyembah Tuhan Didapetin seperti itu, Alkitab ngomong loh Yesus sendiri ngomong, tinggalin Persembahmu tinggalin Kamu damai dulu, peresin dulu hatimu dengan orang itu Tahu nggak loh, dia kita datang Biasanya saya lakukan ini, kalau hati saya ini enggak benar atau Cek cok atau ribut, atau apapun juga ada masalah dengan orang lain Meskipun saya benar atau saya salah Saya yang pertama kali datang harus minta maaf Di dalam Tuhan, saya harus ambil keputusan yang benar dulu Saya harus temuin orang itu, dan saya harus minta maaf Atau saya lagi ribut dengan istri saya Kekiran, kemauan, perasaan kita Perasaan, apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau Ini selalu jadi jajahannya setan Pikiran, apa yang kita rasa, apa yang kita pikir, apa yang kita mau Apa yang kita rasa, apa yang kita pikir, apa yang kita mau Ini selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan Dan selalu bertolak belakang dengan apa yang Tuhan mau Contohnya, ketika kita kesel sama orang Kita mau temuin dia dan minta maaf pun Minta maaf Susah Untuk mengampuni, susah Alkitab ngomong ampuni harus mengampuni Kecewa harus mengampuni Pikiran kita harus tawanlah pikiranmu kepada Kristus Pikirkan perkara-perkara yang diatas Susah sekali kita mikirkan berada Kemauan kita Susah dikendalikan Sampai ini takluk kepada Kristus Baru Kita bisa ngerti kehendak Tuhan Baru kita bisa berjalan di dalam roh Orang yang berjalan di dalam roh Orang yang hidup di pimpin roh adalah Orang yang rohnya lebih kuat Mengontrol jiwanya Nah tubuh ini kan hanya ngikut saja Tubuh ini sebagai casingnya Harusnya mengendalikan adalah manusia roh kita Yang begitu berkuasa Bagaimana membuat manusia roh kita bertumbuh Adalah membangun hubungan dengan Tuhan Berbahasa roh Membangun manusia roh kita Membangun manusia roh dengan berbahasa roh Kasih makan firman Belajar hidupin kebenaran Dan jiwa kita lama-lama takluk dan tunduh baru Gendak Tuhan yang sempurna itu Hidup berjalan bersama kita Baru Powerful sekali Kekristenan itu perlu berdampak dan otoritas Punya otoritas sekali Jadi jiwa kita yang bukan yang menguasai lagi Banyak orang Kristen yang jiwanya menguasai Dia susah ngerti kendak Tuhan Susah dengar suara Tuhan Dan susah Sekali hidup dalam hadirat Tuhan Berdoa nyembahnya Dan daging semua Kita adalah manusia roh yang harus dipimpin oleh roh Tuhan sendiri adalah roh Bagaimana roh kita yang harus kuat Baru jiwa kita akan nurut Tubuh kita untuk menulis takluk dan tunduk Di hadapan Tuhan Hati ini yang penting Hati kita ini harus benar-benar transparan di hadapan Tuhan Waktu kita kuat Di dalam Tuhan Makanya hati kita ini harus benar-benar kuat dan strong di dalam Tuhan Kalau hati kita ini benar di hadapan Tuhan Kalau kita ada masalah itu ada sinyalnya Tuhan kasih sinyal ini gak benar nih Ini gak benar nih Tuhan gak berkendak nih Roh kudus berduka nih kayak begini Cepat bertobat Jangan dibiarin terus Lama-lama nanti manusia Batini yang kita jadi debat Conscient suara hati Hati nurani kita jadi kebal Akhirnya ya biasa melakukan dosa aja Waktu kita hidup di dalam kebenaran Kita melakukan dosa Ada sinyal yang begitu kuat ngomong Jangan lakukan Jangan lakukan Tapi kalau kita langgar Lama-lama sinyal itu hilang Hati nurani dan suara Hati kita tiba-tiba tumpul Tapi waktu kita latih terus Ada kepekaan Itu namanya kepekaan Waktu kita melakukan dosa Kita cepat bertobat Melakukan dosa cepat bertobat Gak benar sama orang harus minta Minta ampun beresin dulu Ini lama-lama Kita menjadi orang Kristen yang pekaan sekali dengan Hati Tuhan Orang-orang yang model kayak begini Mudah sekali Tuhan bicara Tuhan pakai Dampaknya pasti besar sekali Dan orang kayak begini Pasti orang yang akan dipercayakan Berkara-perkara Ilahi dengan Tuhan Pasti ada hitung-hitungan khusus dengan Tuhan Amen Kita harus benar-benar jagain Nanti kita ini transparan dihadapan Tuhan Kita gak bisa sembarangan lagi Jangan simpan kepahitan Jangan simpan dendam Peresin Siapapun Siapapun Orangnya siapapun masalahnya Harus kelarin Masalah dia gak mau ampunin kita Gak mau maafin dia urusan dengan Tuhan Tapi kita harus mengambil keputusan Ada sisi lain Kadang kita kalau kita maafin dulu Kita minta maafin sama nanti kan dia kurang ajar Eh denger baik-baik Kita memiliki Tuhan yang membela kita Kadang yang kita lakukan yang penting Bagian kita dalam melakukan kebenaran Harus minta maaf dahulu Harus merendahkan hati Baru Tuhan akan lakukan pembelaan Jangan pernah keraskan hati dengan siapapun juga Jauh lebih baik Tuhan tuh seneng kalau hati kita tuh lembut Mudah dibentuk Diproses Orang-orang kayak begini Yang akan dipercayakan berkara ilahi yang besar Di masa yang akan datang Amen Amen Amen